biasa digunakan. Nah, yaitu santan gam itu adalah penstabil labati yang merupakan bahan polimer, dihasilkan dari fermentasi gula sederhana dari media tertentu. Nah, di antara penstabil yang digunakan, santan gam dapat dikritisi karena dia kan hasil fermentasi. Nah, media fermentasinya itu yang jadi titik kritis gitu. Jadi, itu yang harus kita perhatikan. Terus, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ramadhan Ratos. Terima kasih kepada Najia Spemaharani. Poin selanjutnya akan dipeparkan oleh Ramadhani Irindra. Kepada Ramadhani, dipersilakan. Selanjutnya, monosodium glutamate. Nah, asam glutamate merupakan komponen penting yang menentukan pelapar dari suatu makanan. Asam glutamate secara alami ditemukan pada bahan pangan yang mengandung protein, keju, daging, ikan, dan sayuran. Nah, biasanya asam glutamate itu bahan pangan yang menggunakan asam glutamate, yaitu spirulina. yang manfaat dari spirulina itu yang termasuknya adalah antioksidan, anti-kanker, anti-viral, menurunkan kadar kolesterol, melawan diabetes, melawan obesitas, melawan efektor dan logam berat. Dari logam berat. Selanjutnya. selanjutnya gula pada dan gula termasuk titik kritis, yaitu pada proses pemurnian atau pemukihan. Nah, pada saat rafinasi itu pemurnian, diperlukan granula karbon aktif. Granula karbon aktif dapat berasal dari tulang hewan. Apabila dari tulang hewan, maka dipastikan bukan berasal dari babi atau cara penyembelian hewan yang digunakan. Apabila proses rafinasi atau pemurnian menggunakan resin penekar ion yang menggunakan gelatin, maka harus dipastikan asal gelatin tersebut bukan berasal dari babi atau hewan yang disembeli yang tidak sesuai syariat Islam. Apabila dalam proses pembuatan gula menggunakan produk mikrobial, maka harus dipastikan media yang digunakan adalah media halal yang tidak terjemah oleh nazis. Ada beberapa jenis gula yang menggunakan anti-kempal atau anti-cracking agent. Anti-kempal yang berupa asam lemak rantai panjang, asam lemak rantai panjang dapat berasal dari hewan. Pastikan bukan dari babi atau hewan yang disembeli tidak sesuai yang tidak terjemah. Selanjutnya, cabai. Cabai juga termasuk titik-titik, karena pada oleoresin yang harus larut dalam air dengan ditambahkan emulsifir. Untuk oleoresin yang harus larut air, ditambahkan emulsifir. contohnya polisorbat atau twin dan gliseril mono mono oleat yang diketahui sumber bahan tersebut dapat berasal dari lemak hewan. Maka, pastikan lemaknya bukan dari babi atau hewan yang disembeli. Tidak sesuai syariat Islam. Selanjutnya, bawang putih juga termasuk titik kritis, yaitu saat ekstraksi tumbuhan pada bawang putih dengan etanol. Berdasarkan surat keputusan LPPOM UI DN29 LPPOM UI 18 dinyatakan bahwa sebagai pelarut etanol yang boleh digunakan adalah yang bukan bersebar dari industri komer. Misalnya, fermentasi singkong atau molases. Oleoresin saat diperdagangkan dapat juga ditambahkan dengan emulsifir. Selanjutnya, minyak termasuk titik kritis, yaitu jika sumber minyak berasal dari hewan. Apabila sumber berasal dari nabati, maka tidak termasuk titik kritis. Kecuali jika adanya penambahan adiktif, beberapa minyak ada yang ditambahkan beta-karoten. Beta-karoten adalah pigment kuning yang berasal dari wortel. Sifatnya yang tidak stabil membuat produsen sering menambahkan bahan tensabil. Nah, bahan tensabil minyak dapat berasal dari gelatin babi atau hewan tanah yang disembeli secara tidak sesuai dengan syariat. Maka, pastikan gelatinnya bukan dari babi atau hewan yang disembeli tidak sesuai syariat Islam. Baik, terima kasih kepada Ramadhani Erindra yang telah mengaparkan materinya. Selanjutnya, akan dipaparkan oleh Inshero Hati kembali kepada Inshero dipersilahkan. Selanjutnya adalah bahan penolong. Air digunakan pada beberapa proses dari pengolahan ikan sarden yaitu pada tahap penyiapan bahan untuk melelahkan ikan ketika ikan itu masih berbentuk beku pelelehannya menggunakan air dan pada proses pencucian air bertujuan untuk membersihkan pengotor yang menempel pada ikan. Nah, air yang masih menempel pada ikan ini akan melalui proses penirisan untuk menghilangkan airnya agar tidak merusak atau merubah cita rasa sarden ketika didistribusikan nanti. Air ini dapat menjadi titik kritis ketika penyaringannya menggunakan karbon aktif karena arang atau karbon aktif ini dapat berasal dari bahan tambang, dari arang kayu, tanaman, maupun dari tulang hewan. Nah, yang menjadi titik kritis itu ketika karbon aktif bersumber dari tulang hewan. Apabila karbon aktif terbuat dari tulang hewan yang haram, maka air mineral tersebut juga bisa menjadi haram. Arang tulang disinyalir banyak tersedia di pasaran ataupun tulang dari lembu atau sapi yang tidak disembeli secara islami. Maka pastikan arang tulangnya bukan dari babi ataupun hewan yang disembeli tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Siva. Terima kasih, Insya Allah Hati. Baik, saya lanjutkan. Sebelum menutup presentasi kelompok satu, maka saya akan membacakan kesimpulan pada materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk bahan pangan sarden dan termasuk titik kritis itu ada pasta tomat, pengantaran abati, monosidium glutamat, gula, cabai, bawang putih, minyak, dan air. Kemudian, untuk bahan pangan sarden yang tidak termasuk titik kritis ada ikan dan garam. Berikut referensi yang kami pakai untuk pengaparan pada hari ini. Cukup sekian dari kelompok satu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah mempresentasikan materinya mengenai titik kritis atau produk hewani yang dalam hal ini studi kasusnya pada produk seldeh. kita berikan kesempatan kepada kelompok lainnya untuk bertanya. Untuk kelompok satu mohon dibuatkan kolom pertanyaannya di slide yang kosong. sambil dicatat pertanyaannya dari siapa saja. Silakan dari kelompok lainnya maksimal dua pertanyaan per kelompok minimal satu pertanyaan. Ini kan sudah ada ada delapan kelompok ya kalau nggak salah ya. Ya. Silakan. sebentar disiapkan dulu kalau pertanyaannya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. apakah sudah terlihat waktu ya? kurang besar ya di jumlah di jumlah besar. sedikit lagi biar kebaca tulisannya. di bawah kan ada itunya. nah oke. ya. cukup. siapa yang mau bertanya sebutkan nama dan kelompoknya. tuliskan nama tuliskan namanya tuliskan namanya dan kelompoknya. antudrika antudrika oke. oke. silakan pertanyaannya apa? jadi kan tadi yang pertama ini kan pas penjelasan tentang ikan itu dijelasin mengenai ada proses penyimpanan si ikannya ini pas dari suppliernya kayak dia didinginkan terus abis itu ditowing dan lain-lain. nah di proses ini apakah ada yang masuk ke dalam titik kritis gitu. tadi kan yang dijelasin cuma secara bahannya aja kan. nah kalau dari proses penyimpanannya ini ada nggak yang masuk ke dalam titik kritis. proses apa? proses handling ikannya sebelum di proses jadi proses pencucian proses handling atau penanganan ikan. dari tempat ininya mungkin ya dari apa si nelayan ke pabriknya gitu maksudnya. ya kan tadi dijelasin juga tuh pas ikannya sampai di produsen produsen ikan kalimnya ini ada proses di apa di bekuinnya gitu-gitu. oh iya-iya mungkin ada baiknya juga ya tadi saya lupa ya sebelum pertanyaan ini kan kelompok satu punya videonya ya iya pak punya pak iya-iya tolong ditampilkan dulu deh videonya biar nanti pertanyaannya lebih berkembang ya kalau sudah lihat videonya silahkan apa-apa ini pertanyaan yang ini tetap tadi ya kita masukkan oke ya eh bagaimana iya-iya selamat menikmati siapa disini yang suka makan ikan sarden? olahan ikan yang satu ini memang kerap kali dijadikan solusi bagi sebagian orang yang malas memasak ikan segar selain rasanya yang enak dan gurih kemudahan pengolahan yang ditawarkan membuat sarden semakin akrab saja di kalangan masyarakat bermacam olahan juga bisa dibuat dari olahan ikan yang dikemas dalam wadah kaleng ini salah dari ditumis dicampur sayur hijau dimakan dengan roti tawar dijadikan saus spagetti dan lain-lain hmm, yummy nah, penasaran kan asal-muasal tercipta dan bagaimana cara pembuatan ikan sarden ini yuk kita intip bareng-bareng sebelum itu jangan lupa subscribe, like komen, dan share ya guys agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian pengalengan ikan pengalengan ikan adalah salah satu teknik pengolahan dengan cara memanaskan ikan dalam wadah kaleng yang ditutup rapat untuk menonaktifkan enzim membunuh mikroorganisme dan mengubah ikan dalam bentuk mentah menjadi produk yang siap disajikan metode pengawetan dengan cara pengalengan ditemukan oleh Nicholas Eppert seorang ilmuwan Perancis pengalengan makanan merupakan suatu cara pengawetan bahan-bahan makanan yang dikemas secara hermatis dan kemudian diserilkan pengemasan secara hermatis dapat diartikan bahwa penutupannya sangat rapat sehingga tidak dapat ditembus oleh udara air kerusakan akibat oksidasi ataupun perubahan cita rasa di dalam pengalengan makanan bahan-bahan dikemas secara hermatis dalam suatu wadah baik kaleng, gelas, ataupun aluminium tahap pertama dalam proses pengolahan ikan sarden adalah pengadaan bahan baku ikan yang akan dijadikan sarden biasanya didapat dari nelayan ikan ikan-ikan dijual langsung oleh pemilik perahung atau dikumpulkan terlebih dahulu oleh pengepung ikan yang digunakan oleh bahan baku umumnya tergolong ikan pelagis ukuran kecil yang hidup bergerombol seperti ikan lemuru ikan sarden, ikan tamban, ikan balo, dan ikan layang tahap yang kedua adalah pengguntingan bahan baku pengguntingan bahan baku ikan segar yang sudah dibeli pabrik akan langsung diproses tahap pertama disebut dengan pengguntingan atau kaging alat yang digunakan adalah gunting besi ikan digunting pada bagian perbersal ke bawah kemudian sedikit ditarik untuk mengeluarkan isi perut ikan balo diberikan sedikit perlakuan khusus yaitu sebelum digunting sisik-sisik yang terdapat di seluruh badannya dihilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan pisang dalam tahap pengguntingan juga dilakukan sortasi bahan baku ikan disortasi dari campuran ikan yang lain dan dari sampah serta serpihan garang yang ikut terbawa pada saat proses penangkapan ikan ikan yang sudah digunting ditempatkan dalam keranjang plastik kecil setelah keranjang penuh, ikan dimasukkan ke dalam mesin roteri untuk dilakukan proses pencucian tahap yang ketiga adalah pengisian bahan baku pada kaleng ikan yang keluar dari mesin roteri ditampung dalam keranjang plastik lalu dibawa ke meja pengisian untuk diisikan ke dalam kaleng di atas meja pengisian terdapat pipa air yang digunakan untuk melakukan pencucian ulang sebelum ikan diisikan ke dalam kaleng kaleng yang sudah diisi ikan diletakkan di atas conveyor yang terus berjalan di sampah meja pengisian untuk masuk ke tahap berikutnya tahap yang keempat adalah pemasakan awal atau pre-cooking pemasakan pertama dengan bantlon conveyor kaleng yang sudah terisi ikan masuk ke dalam excess box yang panjangnya kurang lebih 12 meter di dalam excess box ikan dimasak dengan menggunakan uap panas yang dihasilkan oleh boiler suhu yang digunakan kurang lebih 800 celsius proses pre-cooking ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit setelah proses pemasakan selesai produk keluar dari excess box dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya yaitu penirisan tahap yang kelima adalah penghampaan atau exhausting penghampaan dilakukan dengan menambahkan medium pengalengan berupa saus cabai atau saus tomat dan minyak sayur pengisian salos dilakukan secara mekanis dengan menggunakan filler tahap yang keenam adalah penutupan wadah kaleng atau seaming penutupan wadah kaleng dilakukan dengan menggunakan double simmer mesin tutup kaleng yang digunakan adalah tutup kaleng yang sudah terlebih dahulu diberi kode tanggal kandaluarsa di ruang jetprint ruang jetprint sengaja dibuat berdekatan dengan ruang simmer sehingga tutup kaleng yang sudah diberi kode dengan segera dapat dipakai untuk penutupan wadah kaleng nah guys tanggal kandaluarsa ini penting banget buat kita sebelum membeli produk makanan apapun tak terkecuali produk sarden ini hal ini semata-mata untuk menjaga kesehatan kita guys di pabrik pengalengan sendiri penentuan tanggal kandaluarsa merupakan bagian yang sangat penting jangka waktu kandaluarsa telah ditentukan oleh pihak perusahaan dengan berdasarkan pengujian makanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan di departemen kesehatan tahap yang ketujuh ini sterilisasi sterilisasi dilakukan dengan menggunakan return dalam satu kali proses sterilisasi dapat mensterilkan 4 keranjang besi produk ikan kaleng atau setara dengan 6.800 kaleng kecil atau 3.400 kaleng besar sterilisasi dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan mikroba pembusuk dan patogen tetapi berguna untuk membuat produk menjadi cukup masak yaitu dilihat dari penampilan, tekstur, dan cita rasanya sesuai dengan yang diinginkan tahap yang kedelapan adalah pendinginan dan pengepakan ikan kaleng yang sudah disterilisasi dikeluarkan dari dalam return kemudian diangkat dengan katrol untuk didinginkan dalam bak pendingin pendinginan dilakukan selama 15 menit produk setelah didinginkan diistirahatkan terlebih dahulu di tempat pengistirahatan untuk menunggu giliran pengepakan atau packing packing diawali dengan aktivitas pengelapan untuk membersihkan sisa air proses pendinginan setelah itu produk dimasukkan ke dalam karta produk yang kemasannya sudah diberi label bisa langsung di packing sementara produk yang kemasannya kosong terlebih dahulu diberi label sebelum nantinya dapat di packing nah guys, bagi kalian yang suka mengonsumsi ikan sarden kalian sudah pada tahu belum kandungan gisi dalam ikan sarden oke, saya kira cukup ya cukup, sampai sini aja karena sudah selesai proses packing, berarti tinggal didistribusikan ya oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi ini ditutup dulu, oke jadi tadi pertanyaan pertama dari Antudrika ya dalam proses penanganan ikan apakah ada titik kritisnya? penanganan ikan sebelum proses pengemasan mungkin ya? atau penanganan ikan yang mana ini? penanganan ikan yang selama di proses pembuatan sardennya ini Pak? ya, secara keseluruhan berarti ya? penanganan ikan selama penanganan ikan dalam proses pembuatan sarden ya? di proses pengalengan ikan di proses pengalengan ikan dalam penanganan ikan apakah ada titik kritisnya? oke ya, ikutnya silahkan Pak, izin bertanya sebutkan nama-nama kelompoknya ya, perkenalkan nama saya Putri Regina dari kelompok 4 izin bertanya untuk kelompok 1 jadikan pada proses pembuatan sarden ini ada tanggal kadar luarsanya dan pastinya untuk menentukan kadar luarsanya itu menggunakan bahan pengawet nah, kira-kira bahan pengawet apa yang digunakan kemudian apakah terdapat titik kritis di dalamnya atau bagaimana? terima kasih oke pada pengolahan ikan selden ada titik kritisnya apakah ada ya? Bagaimana titik kritis bahan pengawet Bagaimana titik kritisnya Bagaimana titik kritis Oke, berikutnya silahkan Kompok berapa lagi yang mau bertanya? Bapak izin bertanya Anissa dari? Anissa Eka dari kelompok 8 Silahkan Jadi kan pada pengolahan ikan sarden ini Pakai wadah berupa kaleng Pada proses kewadahan kaleng ini kan Pasti dibersihin dulu kan atau disterilisasi Pada proses pembersihan kaleng ini Bagaimana titik kritisnya Apa bahan pencuci kaleng yang dipakai itu Halal atau tidak? Apakah Terdapat titik kritis Pada bahan pencuci Yang digunakan Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Satu pertanyaan lagi Saya berikan satu kesempatan bertanya lagi Silahkan Yang belum bertanya ini Kelompok 2, 3, dan 5 6 Silahkan Siapa yang mau bertanya lagi? Setiap Pernanya dan yang menjawab Dituliskan namanya Karena Saya akan melihat Siapa saja yang aktif Bertanya dan menjawab Dalam diskusi ini Saya akan mendapatkan Poin tambahan Informatif Saya ingin bertanya Pak Ya silahkan Ini Datul Sarifa ya Ya dari kelompok 5 Ya pertanyaannya Pada Saus tomatnya itu Kan itu Pasti terdapat Kayak bahan-bahan tambahannya Itu yang saya tanyakan Apa saja Bahan-bahan Mungkin bahan tambahan Atau bahan campurannya Dan titik kritisnya Bagaimana apakah Itu sudah halal Atau Masih dipertanyakan Seperti itu Terima kasih Terima kasih Oke Baik Saya kira Sudah cukup Empat pertanyaan ya Karena waktu kita singkat Silahkan Kelompok 1 Untuk Mencari Jawaban dari Petanya-petanya Yang diajukan Namun Sebelum kita Masuk ke Sesi Jawaban ini Ya Saya ingin Memberikan Kesempatan Kesempatan Kepada Kelompok 2 Dulu Untuk Menampilkan Presentasinya Mengenai titik kritis Bahan abadi Silahkan Jadi ada Kesempatan Kelompok 1 Untuk Berdiskusi Dan mencari Jawabannya Ya silahkan Kelompok 2 Apakah sudah siap Materinya Halo Kelompok 2 Mana Akbar Oke Siapa yang Mau share Materinya Restradelia Masih Belum Muncul Oke Baik Mohon maaf Bisa dimulai Sekarang Pak Ya silahkan Baik Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Saya ucapkan kepada Pak Sandra Pada teman-teman Semuanya Baik Dari yang Kampus lain Maupun yang dari Kampus Kuin Saya Sampaikan Saya Saya Sampaikan Al-Fatih Al-Fatih Pertama-tama Mari kita baca Temputi Syukur kita Atas Kalian Allah Subhanahu Yang telah Melimpahkan Ahmad Dan Hidayahnya Sehingga kita Semua dapat Kumpul Pada Meeting Dalam Angka Mengikuti Mata Kuliah Selanjutnya Salamat Salamat Salam Tak lupa Kita Sanjukan Pada Nabi Al-Fatih Yang kita Nantikan Syafatnya Dari Tiam Allah Amin Baik Kami Dari Kelompok Dua Akan Mempresentasikan Materi Dari Kami Yaitu Identifikasi Titik Kritis Dari Bahan Abadi Nah Disini Kami Menggunakan Produk Berupa Tepung Terigu Yang Bermerek Tali Emas Sebelumnya Kami Beranggotakan Dari Lima Orang Anggota Saya Sendiri Mbah Kata Dari Selanjutnya Ada Saudari Resta Adelia Saudari Renti Bukmaina Saudari Raffiola Michelle Sampaleng Dan Yang terakhir Saudari Nusufan Indah Al-Fani Nah Selanjutnya Materi Yang akan Disampaikan Adalah Mengenai Pendahluan Yang akan Disampaikan Oleh Resta Adelia Padanya Saya Silahkan Baik Terima Kasih Kepada Akbar Bismillahirrahmanirrahim Pendahuluannya Yaitu Tepung Terigu Adalah Tepung Atau Bubuk Halus Yang Dihasilkan Dari Proses Penggilingan Biji Gandum Dan Digunakan Sebagai Bahan Dasar Pembuat Kue Mie Roti Serta Bahan Makanan Lain Sesuai Dengan Menurut Asosiasi Tepung Terigu Indonesia Komoditas Tepung Terigu Merupakan Komoditas Yang Berperan Penting Sebagai Penyedia Pangan Bagi Masyarakat Di Indonesia Sendiri Pertumbuhan Konsumsi Tepung Terigu Terus Meningkat Dengan Rata-rata Pertumbuhan 2,81% Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 Garis Miring 7 Garis Miring 2015 Dasar Perimbangan Pemberlakuan SNI 3751.2 2009 Secara Wajib Adalah Bahwa Tepung Terigu Merupakan Produk Pangan Yang Banyak Dikonsumsi Sehingga Menurut Peraturan Ini Tepung Terigu Harus Dijamin Mutu Terigunya Untuk Melindungi Konsumen Atas Keamanan Mutu Gizi Pangan Serta Menciptakan Daya Saing Usaha Yang Sehat Dan Adil Tepung Terigu Itu Hasil Produksi Dalam Negeri Maupun Impor Itu Harus Memenuhi Peraturan Dari Menteri Perindustrian Tersebut Jika Tidak Memenuhi Akan Dilarang Untuk Beredar Dan Juga Akan Dimusnahkan Perusahaan yang Memproduksi Atau Mengimpor Tepung Terigu Itu dapat Mengajukan Permohonan Penarbitan SPPT SPPT SNI Tepung Terigu Tepung Sertifikat Produk LS Pro Yang Telah Diakreditasi Oleh Komite Akreditasi Nasional Atau Jadi Untuk Bisa Beredar Perusahaan Yang Memproduksi Tepung Terigu Itu Harus Mengajukan Permohonan Penarbitan SPPT SNI Agar Bisa Beredar Sekian Dari Saya Selanjutnya Pemaparan Berikutnya Akan Dipaparkan Oleh Lafiola Kepada Lafiola Dipersilahkan Baik Terima kasih Banyak Resta Untuk Pemaparan Selanjutnya Mengenai Kandungan Tepung Terigu Yang Pertama Zat Besi Disini Saya Akan Langsung Mempresentasikan Mengenai Zat Besi Pada Tahun 2017 Dilakukan Revisi Terhadap Standar Nasional Indonesia Yang Bertujuan Untuk Meningkatkan Penyerapan Fortifikasi Pada Tepung Terigu Untuk Menurunkan Masalah Gizi Anemia Dimana Proporsi Anemia Ada pada Untuk Ibu Hamil Mencapai 37,1% Proporsi Ini Proporsi Yang Paling Tinggi Kemudian Untuk Usia Di Atas 75 Tahun Itu Sekitar 46% Dan Untuk Usia 25 Sampai 35 Tahun Itu Sekitar 16,9% Serta Rata-ratanya 21,7% Adanya Penambahan Zat Besi Pada Tepung Terigu Pun Dilatar Belakangi Karena Untuk Menyelesaikan Masalah Mengenai Gizi Anemia Perubahan SNI Tepung Terigu Yang Dilakukan Salah Satunya Adalah Dengan Mengganti Penggunaan Elektrolite Iron Dengan Menjadi FE Sulfat Atau FE Pumaret Atau NA FE EDTA Sehingga Perlu Dilakukan Upaya-upaya Yang serius Dan Berkesinambungan Dalam Penanggulanganan Masalah Anemia Di Indonesia Fortifikasi Tepung Terigu Bertujuan Untuk Meningkatkan Tingkat Konsumsi Dari Zat Gizi Yang Ditambahkan Untuk Meningkatkan Status Gizi Populasi Fortifikasi Juga Dilakukan Untuk Menghapus Dan Mengendalikan Defisiensi Zat Gizi Dan Gangguan Yang Diakibatkannya Coba Bisa Lebih Fokus Ke Tipik Titisnya Ini Pembahasannya Terlalu Meleban Baik Untuk Penambahannya Ini Ada FE Seng Vitamin B1 B2 Asam Folat Ini Diwajibkan Dari Tahun 2002 Berdasarkan Keputusan Menteri Penindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 323 MPP Ke 11 Nomor Tahun 2001 Selanjutnya Pada Produk Tepung Terigu Yang Beredar Baik Di Industri Dalam Negeri Maupun Di Impar Umumnya Menggunakan FS Sebagai Mikronutrien Yakni Zat Besi Zat Besi Ini Digunakan Sebagai Pewarna Sintesis Dibandingkan Pewarna Alami Pewarna Sintesis Digunakan Lebih Banyak Di Industri Tangan Dari Segit Titik Kritis Kehalalannya Pewarna Sintesis Ini Lebih Aman Karena Mayoritas Terbuat Dari Mineral Dan Bahan Tambang Contohnya Mineral Besi Yang Didapatkan Atau Dihasilkan Dengan Menggunakan Bahan Baku Pewarna Besi Tiga Oksida Besi Laktat Dan Titanium Doksida Besi Besi Laktat Memiliki Rumus C6H10FEO6 Dikali XH2O Senyawa ini Berbentuk Kristal Dengan Berwarna Putih Kehijauan Atau Bubuk Berwarna Hijau Cerah Besi Sulfat Memiliki Sifat Asam Dan Dapat Berfungsi Sebagai Agen Terapi Anemia Bahan Beku Pembuatan Besi Sulfat Ini Adalah Asam Laktat Dan Besi Dua Karbonat Larutan Nantinya Akan Disentrifugasi Lalu Dikristalisasi Dan Digiling Kemudian Setelah Ditambahkan Serbuk FE Atau Besi Untuk Pemicu Pembentukan Kristalnya Lalu Disaring Dan Didapatkan Serbuk Besi Laktat Supernatan Hasil Sentrifugasinya Bisa Diperoleh Kembali Untuk Pembuatan Besi Laktat Selain Kedua Bahan Baku Tadi Dapat Juga Dibuat Dengan Besi Fe2 CH3 CHO Bentuk Reaksinya Adalah 2CH3 CHOOH Plus FeCO3 Menjadi CH3 CHO CHOH COO 2FE Dikali 3H2O Ditambah OO2 Ini menguap Ditambah H2O Jadi Yang saya jelaskan Tadi Itu bagaimana Cara Pembuatan Zat Besi Untuk Digunakan Pada Tepung Terigu Selanjutnya Materi Yang ketiga Akan Dijelaskan Langsung Oleh Rekan Saya Terima Kasih Viola Bahan Selanjutnya Yang menjadi Kritis Yaitu Adalah Zing Kandungan Protein Zing Yang Dimiliki Pada Temung Terigu Ini Yaitu Minimal 11,5% Zing Merupakan Salah Satu Mineral Mikro Yang Memiliki Fulsi Dan Kegunahan Penting Bagi Tubuh Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Kurangnya Mineral Ini Adalah Terjadinya Penurunan Nafsu Makan Sampai Pada Gangguan Sistem Pertahanan Tubuh Mineral Ini Berperan Dalam Berbagai Aktivitas Enzim Pertumbuhan Dan Diferensiati Sel Serta Berperan Penting Dalam Pengoptimalan Fungsi Sistem Tanggap Kebal Protein Hewani Terutama Daging Hati Kerang Dan Telur Merupakan Sumber Zing Yang Paling Baik Hal Ini Merupakan Titik Kritis Yang Harus Kita Perhatikan Bagaimana Cara Mendapatkannya Dan Cara Pengolahan Daging Hati Kerang Dan Telur Selanjutnya Disini Terdapat Sumber Makanan Yang Mengandung Zing Tinggi Yang Pertama Yaitu Ada Makanan Laut Seperti Kepiting Tiram Lobster Dan Kerang Yang Kedua Ada Daging Daging Sapi Kambing Dan Nomba Selanjutnya Ada Unggas Ayam Dan Kalkun Ikan Seperti Ikan Sarden Dan Salmon Selanjutnya Ada Kacang Kacangan Seperti Kacang Polong Lentil Kacang Hitam Dan Kacang Merah Biji Bijian Seperti Biji Labu Dan Biji Rami Sayur Sayuran Seperti Kangkung Asparagus Dan Buncis Kemudian Ada Produk Olahan Susu Seperti Susu Yogurt Dan Keju Kemudian Jamur Dan Telur Materi Selanjutnya Akan Disampaikan Oleh Rakan Saya Yaitu Restadelia Baik Terima kasih Selanjutnya Vitamin B2 Vitamin B2 Atau Riboflavin Adalah Suplemen Yang Mencegah Untuk Mengatasi Kekurangan Defisiensi Vitamin B2 Vitamin B2 Ini Bekerja Bersama Vitamin B Lain Untuk Menjaga Kesehatan Pulis Saraf Mata Dan Sel Darah Merah Vitamin B Ini Bisa Kita Temukan Di Dalam Susu Roti Daging Telur Kacang-kacangan Dan Sayuran Hijau Nah Selain Itu Vitamin B2 Juga Bisa Ditemukan Di Dalam Bentuk Suplemen Suplemen Vitamin B2 Sering Ditemukan Dalam Multivitamin Yang Tersedia Dalam Bentuk Tablet Sirup Ataupun Taksul Maka Dari Itu Vitamin B2 Ini Dapat Kita Jadikan Titik Kritis Lainnya Di Dalam Produk Tepung Ini Selanjutnya Akan Dipaparkan Oleh Rekan Saya Yaitu Akbar Dipersilah Baik Untuk Bahan Yang Selanjutnya Yaitu Vitamin B1 Nah Kritisnya Dapat Dideteksi Dengan Dua Bahan Yang pertama Yaitu Asal-asal Bahan Pembuatan Vitamin Itu Sendiri Apabila Dari Bahan Hewani Maka Apakah Sumber Hewan Yang Digenakan Adalah Hewan Halal Atau Haram Jika Sumbernya Ini Dari Hewan Halal Lalu Dijamati Apakah Hewan Halal Tersebut Disembeli Sesuai Sahaya Islam Atau Tidak Selanjutnya Apabila Bahan Asal-asal Bahan Pembuatan Vitamin Ini Asal-asal Bahan Abadi Contohnya Seperti Poses Experimentasi Maka Lalu Dicek Kembali Media Konduksinya Seperti Apa Namanya Kalau Menggunakan Bahan Atau Media Yang Bersentuhan Bersentuhan Dengan Bahan Yang Tidak Halal Maka Itu Yang Diti Kritis Selanjutnya Apabila Menggunakan Bahan Abadi Selanjutnya Vitamin B1 Ini Memiliki Kemungkinan Menggunakan Bahan Kelapis Atau Coating Yang Dapat Gelatin Nah Lagi-Lagi Disini Yang Jadi Titik Kritis Utamanya Adalah Gelatin Apakah Gelatin Yang Deroleh Ini Dari Bahan Hewani Atau Nabati Dan Seperti Awal Tadi Jika Dari Bahan Hewani Apakah Sumber Hewan Yang Digunakan Halal Atau Halal Dan Jika Halal Apakah Disembeli Sesuai Dengan Syariah Islam Ya Baik Untuk Matri Selanjutnya Dan Dijudaskan Oleh Saudari Shiba Silahkan Baik Disini Saya Akan Menjelaskan Kandungan Asam Polat Titik Kritis Dari Kandungan Asam Polat Itu Sendiri Yaitu Sumber Bakteri Pembentuk Asam Polat Yang Didapatkan Media Pertumbuhan Bakteri Dan Pembuatan Asam Polat Atau Menggunakan Media Yang Suci Ataupun Baik Selanjutnya Ada pun Alat Atau Fasilitas Dan Pengamasan Untuk Titik Kritis Alat Yang Digunakan Kita Dapat Melihat Apakah Perusahaan Produksi Menjual Produk Yang Tidak Halal Apakah Produk Telah Dikemas Dengan Kemasan Yang Terjamin Halal Dan Tidak Tersampur Dengan Bahan Bahanan Halal Tepung Tali Mas Ini Kita Dapat Melihat Bahwa Tepung Tali Ini Sudah Berlogo Halal LPOM MOI Di Depan Kemasannya Yang Merupakan Suatu Lembaga Yang Biasa Mengeluarkan Sertifikat Halal Di Indonesia Sehingga Dapat Terjamin Kehalalannya Serta Serta Sesuai Dengan Syariat Dan Ketentuan Yang Berlaku Lalu Sudah Bersetan Sni Sesuai Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 323 Garis Mering MPP Garis Mering KEP Garis Mering 11 Garis Mering Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 153 Garis Mering MPPP Garis Mering KEP Garis Mering 5 Garis Mering Tahun 2001 Tentang Penerapan Secara Wajib Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Selanjutnya Saya Kembalikan Kepada Moderator Baik Disini Adalah Materi Yang Terakhir Kesimpulan Jadi Tepung Tali Emas Ini Memiliki Kritis Dalamnya Yaitu Dalam Penggunaan Zat Besi Zinc Vitamin B2 Vitamin B1 Dan Asam Polat Hal Ini Yang Dapat Kita Perhatikan Mungkin Memiliki Potensi Bahan Pangan Halal Ataupun Tidak Karena Tendungan Tersebut Bisa Berasal Dari Bahan Hewani Yang Mungkin Menjadi Potensi Ketidak Halalan Dan Tidak Lupa Pula Dari Segi Alat Proses Pembuatan Yang Dipakai Merek Atau Memiliki Brand Tali Emas Ini Yang Diproduksi Oleh PT. C. Buga Flormil Sudah Berlogo LPPOM MUI Dan Juga Berlogo SNI Yang Artinya Sudah Tersertifikasi Halal Di Indonesia Jadi Kita Bisa Mengatakan Bahwa Produk Ini Sudah Tertuji Kehalalannya Baik Demikianlah Pemapalan Materi Mengenai Identifikasi Titik Kritis Bahan Dari Kelompok Kami Kami Mempahalkan Salah Satu Contohnya Yaitu Dari Tepung Kerigu Nah Selanjutnya Sebelum Masuk Sesi Pertanyaan Kita Akan Bersama Sama Melihat Menonton Video Pembuatan Dari Tepung Baik Silahkan Tepuk Tepuk dulu sesuai yang pertama baru ditampilkan lagi video silahkan ditampilkan silahkan belum diolah gandum akan masuk ke mesin khusus pemisah disini bulir-bulir gandum akan dipisahkan dengan benda asing atau disebut foreign material proses pembersihan biji gandum ini dikerjakan dengan mesin khusus loh salah satunya mesin menggunakan sintuan teknologi tinggi dan diatur dengan sistem komputerisasi contohnya ini nih dari ruang kendali mesin-mesin berteknologi canggih diatur untuk memisahkan biji gandum dengan bahan lain yang tercampur coba lihat nih ada campuran batu batang tanaman gandum dan material lainnya setelah bersih secara otomatis gandum diahirkan dengan pipa-pipa khusus ke mesin giling dalam mesin ini proses penghalusan biji gandum melewati lima tahap dan lagi-lagi semuanya dikerjakan dengan mesin tujuannya tidak lain untuk menjaga kebersihan demi kualitas tepung gandum terbaik wah keren ya tapi ada satu bagian pengecekan yang masih harus dilakukan manual yaitu pengecekan tekstur gandum di sini dihususkan ke satu orang yang memang sudah ahli dengan tekstur gandum terbaik si mesin goyang ini adalah mesin khusus bagian pengayakan jadi ini yang namanya proses ayak yaitu setelah gandum dihaluskan tepung gandum akan digoyang untuk mendapatkan tekstur tepung terigu yang benar-benar halus sekarang kita masuk ke ruang campur atau mixing ini dia nih yang membedakan dari terigu-terigu lain proses pencampuran ini yaitu menambahkan berbagai macam tambahan vitamin ke dalam tepung terigu sebelum dipasarkan tepung terigunya harus dibungkus dulu ya dalam sehari pabrik ini bisa menghasilkan 2000 ton tepung terigu siap jual wih banyak banget ya lihat saja tuh gudang penyimpanannya saja bisa menampung hingga 200 ribu tarung terigu oke sudah cukup sudah cukup Pak baik bikinlah pemaparan materi dan juga video pembuatan mengenai tepung gandum ya yang sudah kami mafarkan kita silahkan jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain untuk bisa membeli pertanyaannya pada kami mohon maaf ingin bertanya ya kalau bisa dituliskan namanya yang lengkap ya soalnya kadang-kadang ada nama yang sama ya supaya tidak tertukar silahkan perkenalkan saya Mif Tahul Jannah dari kelompok lima ingin bertanya kan tadi dari paparan materinya itu di dalam pembuatan tepung terigu ini ada penambahan vitamin sedangkan vitamin ini termasuk titik kritis terhadap kehalalannya kayak gitu kan jadi apakah apakah contoh vitamin yang memang masih diragukan kayak gitu kehalalannya yang ditambahkan dalam pembuatan tepung terigu ini gitu terima kasih contoh vitamin yang masih diragukan kehalalannya ya dalam pembuatan tepung terigu dalam portifikasi tepung terigu ya vitamin yang khusus untuk portifikasi tepung terigu ini atau vitamin secara umum vitamin yang digunakan dalam tepung terigu ini ya oke baik dalam tepung terigu ya dalam portifikasi tepung terigu ya oke ya berikutnya ini bertanya pak sebutkan namanya terkenalkan saya Feiza Aselia Zakiya Amelia Feiza Aselia oke silahkan dari kelompok 4 izin bertanya nah di titik kritis tepung terigu itu kan ada katanya dari zat tambahan berupa L-cistein yang dari kalau dari produksina itu diambil dari rambut manusia terus ada juga yang diambil dari bulu unggas kayak gitu itu masih diragukan kehalalannya nah terus apakah ada perbedaan yang signifikan antara tepung terigu yang sudah pasti halal sama yang yang tidak halal misalnya dari tekstur kayak atau dari warna tersebut terima kasih oke apakah ada perbedaan antara tepung terigu yang ditambahkan sistein maksudnya gitu ya atau yang halal dengan yang tidak halal mas iya pak kan kalau misalnya dari L-cistein yang dari manusia itu udah pasti halal ya gimana cara membedakannya ya gitu ya bagaimana cara membedakannya ya udah gak apa-apa itu aja apakah eh apakah ada perbedaan antara yang jelasan bagaimana cara membedakannya tambahkan lagi bagaimana cara membedakan oke ya ya berikutnya silahkan selanjutnya ketiga saya izin bertanya nama dan kelompoknya saya Aninda Salma dari kelompok empat tadi ya sebelumnya saya harus kelompok empat siapa saya Aninda Salma dari kelompok empat oh tadi oh tadi kelompok kelompok enam kelompok enam iya oke ya gak apa-apa kelompok empat atau kelompok yang sama boleh bertanya maksimal dua pertanyaan oke untuk satu kelompok silahkan oke pada proses eh pada proses produksi tepung terigu apakah pada proses pemurnian tepung terigu apakah terdapat zat yang ditambahkan seperti pemutih jika iya apakah berpotensi menjadi titik kritis oke ya ya berikutnya silahkan masih diberikan kesempatan satu atau dua penanya lagi kelompok tiga ini belum bertanya kelompok tujuh kelompok lapan juga belum bertanya ada delapan kelompok ya yuk silahkan kelompok tujuh kelompok lapan ada yang mau bertanya tidak ada kelompok yang sama boleh kelompok empat lima enam kalau ada yang mau tanyakan lagi silahkan dari orang yang berbeda mungkin aku izin bertanya deh ya ini mustika dari kelompok berapa mustika menisa mustika menisa dari kelompok tujuh oke tanya-tanya apa ya tadi kan dijelasin kalau vitamin B2 ini menjadi salah satu titik kritis ya di dalam pembuatan tepung nah sebenarnya apa yang membuat vitamin B2 ini menjadi salah satu titik kritis maksudnya maksudnya kenapa di mana di bagian apa kayak gitu kenapa dia jadi titik kritis gitu terima kasih vitamin B2 menjadi salah satu titik kritis dalam produk tepung terigu kenapa 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 kok jadi titik kritis tekan oke eh baik sudah ada empat pertanyaan kalau masih ada yang mau bertanya akhirnya saya belikan satu kesempatan pertanyaan terakhir ya mungkin kalau ada yang masih penasaran silahkan oke kalau tidak ada pertanyaan berarti cukup empat saja kalau tidak ada yang mau bertanya lagi ya cukup empat pertanyaan saja untuk kelompok 2 silahkan dicari jawabannya sambil menunggu mencari jawaban kelompok 2 kita kembali lagi ke kelompok 1 disiap dulu ya pertanyaannya oke silahkan kelompok 1 bisa dijawab dulu pertanyaan yang tadi yang sudah diajukan sebelumnya terima kasih terima kasih Bapak saya tampilkan lagi pertanyaannya boleh yang mana dulu terserah Anda yang menjawab tuliskan juga nama yang menjawabnya siapa biar saya tahu yang aktif siapa saja oke silahkan siapa yang duluan menjawab boleh Pak saya ingin menjawab siapa ini Puskita Maharani jawab pertanyaan yang mana jawab pertanyaan nomor 1 ya silahkan jadi pertanyaan itu kan di proses pengalingan ikan dalam penanganan ikan secara keseluruhan apakah ada titik kritisnya sebenarnya memungkinkan untuk menjadi kritis jika terkontaminasi bahan yang haram atau mutanajis berikan contohnya kenapa Pak berikan contohnya bagaimana proses penanganan ikan yang bisa terkena nadis itu seperti apa oh misalkan di pabrik pengolahan ikan di pabrik produksinya itu apa ya brand tersebut juga memproduksi makanan kalengan lain yang tidak halal oke nah terus maka perlu dirinjau lagi juga media pembuatannya itu terus apakah digunakan untuk memproduksi bahan yang non halal tadi atau tidak lalu perlu dilihat juga dari kehijianisan para pekerjanya karena mungkin juga pekerjanya itu telah bersentuhan dengan barang yang mutanajis gitu Pak atau terkena nadis hewan lalu kalau misalkan dari proses sebelum masuk proses ikan sebelum masuk ke pabrik dari lautan itu titik kritisnya juga terletak di kehijianisan orang-orangnya kayak nelayan dan pendistributornya karena kalau di lautan sendiri kan pasti jauh dari pertanakan baik pertanakan hewan halal maupun hewan yang non halal gitu Pak seperti itu kalau misalkan di pengolahan ikan kalau dari tempat pengungkulan ikan dari nelayan ke pabrik itu biasanya dibawahnya pakai apa ya didistribusi ikannya ikan itu kan biasanya dalam keadaan beku ya iya nggak mungkin kan digletakin begitu aja biasanya kan dia dimasukkan ke dalam freezer atau kotak es ya kontainer yang berisi es betul nggak? iya Pak biasanya sih kayak pakai stereofoam gitu Pak iya stereofoam yang berisi es ada kemungkinan kontaminasi nggak di situ? bisa jadi sih Pak dari stereofoamnya dari stereofoamnya? iya kalau stereofoamnya bekas mengembawa daging babi terus dipakai buat bawa ikan bisa nggak? iya Pak maka terkontaminasi juga iya itu salah satu contoh ya kontaminasi dari produk yang lain selama proses pendistribusian ya ada lagi nggak kira-kira titik kritis yang lainnya? sudah Pak segitu kalau dari pekerja dari pekerja dari wadahnya tadi ya untuk mengirim ikannya terus dari bahan-bahan tambahan yang digunakan gitu sama media pemerosesannya media pemerosesan itu maksudnya gimana? yang tadi Pak kalau misalkan pak pemerintah juga memproduksi produk lain yang tidak halal gitu Pak? berarti itu kan media itu fasilitas produksinya oh iya alatnya fasilitas produksi yang digunakan apakah terkontaminasi oleh produk lain yang tidak halal? iya Pak tapi biasanya publik ikan itu nggak pernah campur-campur ya dengan publik yang lain ya biasanya khusus aja kalau pengolahan ikan itu biasanya ya iya biasanya saya berapa kali? dua kali melakukan audit ke perusahaan ikan tiga kali ya kalau masalahnya di Lampung, di Bali, kemudian kemarin apa namanya Selawesi Selatan itu memang mereka spesifik ya untuk pengolahan ikan itu ia hanya dikhususkan pabrik itu pengolahan hasil laut ikan dan hasil laut lainnya misalnya ada ikan, kepiting gitu ya kan atau produk-produk lainnya ya lobster misalnya jadi mereka memang biasanya khusus untuk produk-produk hasil tangkapan layan ya hasil laut seperti ikan udang, lobster, kepiting dan lain sebagainya jadi kecenderungan untuk terkontaminasi oleh bahan yang najis itu sangat kecil kalau dari sisi bahan baku ya tapi dari sisi pengolahan dan perdistribusian dari nelayan ke pabrik atau pada saat pengolahan di pabrik misalnya faktor higienitas tadi ya karyawan kemudian ada penambahan bahan-bahan lainnya di situ dalam pengolahan ikannya itu yang bisa menjadi titik kritis oke lanjut pertanyaan berikutnya bapak saya izin menjawab pertanyaan nomor 2 ya silahkan ya kan pertanyaan itu bahan pengawet apa yang digunakan pada pengolahan ikan sarden dan bagaimana titik kritisnya ya nah satu-satu satu-satunya sumber bahan pengawet yang digunakan di produk sarden adalah pasta tomat yang juga merupakan medium produk nah pasta tomat itu berfungsi untuk memberikan suasana asam di dalam produk sehingga menghambat pertumbuhan bakteri nah terus abis itu metode pengawetan makanan kaleng melalui proses termal yaitu sterilisasi nah sterilisasi yang dilakukan itu sterilisasi komersial yaitu proses pemanasan pada suhu tinggi umumnya di atas 100 derajat celcius selama selama waktu tertentu untuk membunuh mikroba untuk membunuh mikroba perusaha dan mikroba patogen sehingga menginaktifkan spora bakteri pak nah hal ini menyebabkan ikan sarden dalam kaleng menjadi awet dan bebas bakteri di dalamnya sehingga dapat bertahan lama dan tidak merusak produk ada kemungkinan penambahan bahan pengawet lainnya selain yang kamu sebutkan tadi pasta tomat itu kan bahan abati ya tomat yang dihancurkan gitu ya apakah tidak ada penambahan dengan bahan pengawet sitetis kemungkinan atau tidak sepertinya tidak ya pak soalnya yang dijadikan sumber bahan pengawet itu yang pasta tomat tadi pak sama sterilisasi itu kalau kalengnya betul-betul steril dia bisa bertahan lama ya tapi terkadang ada juga perusahaan yang mungkin dia apa namanya melakukan proses pengawetan itu dengan penambahan bahan kimia ya seperti misalnya ada benjoat ya untuk produk-produk daging gitu olahan-olahan daging itu kadang ditambahkan benjoat atau nitrit ya senyawa-senyawa nitrit dan benjoat itu bahan kimia yang sengaja ditambahkan sebagai bahan pengawet untuk membunuh mikroba dan itu dari titik kritisnya tidak menjadi titik kritis ya kalau untuk benjoat dan nitrit karena itu adalah produk kimia ya oke berbeda dengan citric acid ya kalau citric acid biasanya ditambahkan di dalam produk minuman citric acid itu adalah produk microbial jadi bahan pengawetnya relatif aman lah kalau untuk produk olahan ikan ya oke lanjut saya izin menjawab pertanyaan nomor tiga pak dari kak Anissa pertanyaannya pada proses pembersihan kaleng apakah terdapat titik kritis pada bahan pencuci yang digunakan nah pencuci kaleng ini dicuci dengan air sabun hangat dan dibilas dengan air bersih titik kritisnya terdapat pada air dan sabunnya sendiri dimana sabun dapat bersumber dari hewani ataupun nabati jika dari nabati itu bisa berasal dari zaitun tidak termasuk titik kripuk sedangkan dari hewani sendiri yang menjadi titik kritis yaitu bagaimana pemotongan hewan kami ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum nah selanjutnya untuk airnya sendiri jika penyaringannya menggunakan karbon aktif maka perlu ditelusuri karbon aktifnya itu bersumber dari hewani ataupun nabati jika bersumber dari nabati tidak termasuk titik kritis jika bersumber dari hewani yaitu hewan menjadi titik kritis dimana perlu diketahui bahwa eh perlu diketahui untuk proses pemotongan hewani itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum seperti itu Pak ya jadi bahan pembersih yang digunakan itu biasanya kalau menggunakan air ya ditambahkan dengan sabun ya tapi kadang ada juga yang menggunakan bahan disinfektan disinfektan itu seperti klorin ya apa senyawa-senyawa klori itu yang bisa digunakan untuk membunuh bakteri yang itu biasanya dalam industri pengolahan air ya banyak tambahkan klorin kemudian apalagi ya selain sabun ya kadang juga diserilisasi menggunakan alkohol ya untuk pengusian kaleng itu kadang diserilisasi tapi ada juga yang hanya menggunakan pemanasan ya pencucian dan pemanasan itu juga salah satu contoh sterilisasi juga ya tapi kalau untuk pengolahan ikan ini sih biasanya jarang menggunakan apa alkohol ya paling dia menggunakan sabun saja dan dipanaskan sudah cukup biasa oke kecuali mungkin untuk produk-produk yang betul-betul ultra higienis ya terutama untuk produk kosmetik produk produk kalmasi ya obat-obatan yang itu perlu dijaga higienitasnya terkadang ditampakkan alkohol untuk proses sterilisasi ya ya lanjut izin menjawab Pak untuk pertanyaan nomor empat silahkan jadi ini selamat tulisan dulu namanya ya oke lanjut entar Pak jadi untuk pertanyaan nomor empat oleh kelompok lima apa saja bahan-bahan tambahan pada saus sardinnya dan bagaimana titik kritis mungkin sebelumnya sudah sempat disebutkan oleh rekan saya apa saja bahan tambahan dan titik kritis pada saus sardinnya jadi bahan tambahannya itu ada pasta tomat bawang putih cabai merah gula garam pengental nabati dan pungat rasa atau monosodium berutamat nah tapi untuk yang pasta tomatnya mungkin disini saya lebih membacakan yang pasta tomatnya jadi yang pasta tomatnya itu perlu dikritisi karena penambahan bahan pewarna kantansin tindah dan pewarna ini adalah pewarna alami yang kalau misalkan di penyimpan cenderung tidak stabil nah oleh karena itu supaya stabil biasanya disalut oleh biasanya pakai gelatin dan yang kami ketahui gelatin itu bisa berasal dari babi oleh karena itu harus di kritisi lanjut selain babi juga bisa berasal dari kulit atau tulang sapi tapi walaupun dari sapi pun kita juga harus memperhatikan bagaimana cara penyembeliannya sesuai syariat isam atau tidak bagaimana dengan bahan pengental emulsifier supaya produknya tidak mudah mengendap stabil dalam emulsi ya si pasta tomatnya saya pakai tepung kanci atau misalnya ada penambahan bahan lainnya misalnya disitu pasat tomat itu kan bentuknya dia seperti jeli gitu ya nah kemungkinan ada bahan ada bahan penstabil gak disitu ada bahan emulsifiernya atau ada bahan pengentalnya disitu bisa jadi bahan abati bisa juga mungkin dari misalnya leciting gitu ya kan kalau untuk emulsifier ya E471 bisa juga terlunan dari lemak hewani nah itu kritis juga ya bahan pengentalnya kemudian yang terakhir tadi ada penambahan MSG MSG itu apa? monosodium glutamate itu cara memperolehnya gimana itu? cara membuat MSG itu adalah produk fermentasi ya dari asam glutamate kan iya contohnya dalam produk ajinomoto itu sempat jadi viral dulu dianggap tidak halal kenapa? MSG itu bisa jadi titikwitis karena asam glutamate karena asam glutamate itu bisa diperoleh dari hewani juga oke selain itu? kenapa pak? selain asam glutamate itu kalau misalkan yang di pengental nabati juga ada santan gem pak hasil fermentasi ya itu santan gem beda lagi MSG dengan santan gem beda ya kalau santan gem kan fungsinya ya sebagai bahan pengisi ya sama seperti pengental tadi produk nabati tapi hasil fermentasi sorry produk mikrobial ya nah MSG ini juga termasuk produk fermentasi atau bukan? MSG diproduksi melalui apa sih? emang bisa di extract dari tubuhan langsung membentuk MSG gitu ya biasanya dilakukan fermentasi juga ya fermentasi dari bahan yang mengandung asam glutamate tadi ya karena dikonversi menjadi monosodium glutamate dan itu melalui bantuan enzim yang diproduksi oleh mikroba ya melalui proses fermentasi yang menjadi titik kritis dari MSG adalah media yang digunakan media yang digunakan untuk fermentasinya ya bisa jadi dia mengandung bahan yang tidak alat nah itulah yang menjadi titik kritis dari bahan tambahan itu yaitu yang paling ini adalah kemungkinan MSG tadi ya bahan pengental ya pasta tomat tadi ya kemudian apalagi ya ya kalau menggunakan pewarna tadi ya bisa menggunakan bahan penyalut ya supaya dia lebih stabil kadang-kadang ditambahkan gelatin tadi oke kalau garam termasuk titik kritis nggak ya? kan disitu ada penambahan garam juga nggak? nggak ada ya? ada garam termasuk kritis nggak? nggak nggak garam itu termasuk bahan positif kritis ya jadi karena dia diproduksi dari alam ya dari apa biasanya diambil dari air laut yang didapatkan sehingga itu tidak kritis ya karena bukan produk yang berasal dari hewani ataupun produk-produk yang tidak jelas status kehalalan termasuk bahan tambang ya garam kemudian tadi cabai sama bawang putih itu sebetulnya kalau dia diolahnya dari bahan segar itu juga sama positif ya bahan sayur-sayuran itu tidak termasuk kategori kritis kalau kita menggunakan sayuran-sayuran segar cuma masalahnya sekarang kan banyak juga tuh bumbu-bumbu yang diawetkan ya seperti cabai dibetuk jari bekeling ya oleoresin kemudian bawang digiling jadi apa gitu jadi serbuknya yang serbuk yang bawang itu yang jadi bumbu misalnya ya ketubar dan sebagainya nah itu kadang ada proses pengolahan ya di situ tidak hanya sekedar bahan sayuran saja tapi ditambahkan juga bahan-bahan lain di situ ya kalau kita menggunakan bumbu jadi bumbu yang sudah dalam bentuk kemasan itu biasanya ada penambahan bahan lainnya selain daripada bahan baku utamanya yang merupakan produk nabati yang positif list ya oke jadi saya kira itu saja ya untuk kelompok apa pertanyaan-pertanyaan dari kelompok satu eh untuk kelompok satu sudah terjawab semuanya silahkan nanti di recap ya pertanyaan dan jawabannya dilampirkan di dalam makalah ya untuk makalahnya paling lambat dikumpulkan minggu depan ya yang sudah lengkap termasuk pertanyaan dan jawaban silahkan ditutup kelompok satu terima kasih Bapak ya kita beralih ke kelompok dua sekarang oke silahkan kelompok dua di share materinya baik Bapak saya izin menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan dari feja selia kelompok enam feja res namanya tipe itu siapa Fi feja 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 ya oke nah jadi pertanyaannya tadi di titik kritis tepung ada zat L-C stain yang masih diragukan kehalalannya apakah ada perbedaan antara tepung yang jelas halal dengan yang masih diragukan kehalalannya jadi kita kembali ke tepung terigunya terlebih dahulu yang tadi kita ambil contoh itu tepungnya sudah dipastikan kehalalannya kritis tepung tersebut tidak mengandung zat L-C stain sedangkan untuk tepung lain misalkan yang masih mengandung asam amino L-C stain ia bisa dia menjadi titik kritis dan menjadi haram karena tadi itu kan berasal dari hasil ekstraksi rambut manusia ekstraksi bulu binatang dan dari produk mikrobial nah produk mikrobial ini keharamannya ada pada jika mikrobialnya itu ditumbuhkan pada media yang tidak halal nah untuk membedakannya antara tepung yang jelas halal dan tepung yang haram untuk tepung yang halal seperti yang dicontoh itu ada tes tekstur gitu kan ya sama pekerjanya sedangkan untuk tepung yang halal ini teksturnya itu apa namanya agak kasar dan nempel di kulit gitu di kulit tangan sedangkan untuk produk yang tepung terigu yang mengandung zat L-C stain ini jadi apa namanya teksturnya itu lembut gitu halus dan volumenya itu lebih besar-besar seperti itu Feza bisa dibedakan secara fisik dari teksturnya tapi kalau untuk lebih jelasnya lagi tetap harus masuk ke lab uji lab gitu karena kan disini L-C stain yang digunakan itu hasil ekstraksi dan itu kadarnya pun lebih kecil ya lebih kecil daripada biji gandum yang digunakan otomatis ketika produk tepung tersebut sudah jadi menjadi produk yang siap didagangkan itu kandungannya itu lebih didominasi oleh biji gandumnya gitu Pak jadi untuk pengujian sustain itu bisa dilakukan di laboratorium kalau ingin mengetahui ada tidaknya sustain iya Pak bisa menjelaskan kira-kira ujinya seperti ya analisis sustain itu bisa menggunakan apa paket di pelarut gitu nggak sih Pak belum tahu ya saya kurang tahu kalau itu Alisa sama Mino ya sustain itu bisa menggunakan HPLC dengan membandingkan dengan standar sustain yang ada ya kalau dia muncul di pik yang sama misalnya di injeksikan ke dalam alat HPLC high performance liquid chromatography ya nanti akan muncul pintu atau puncak yang menandakan adanya senyawa sustain itu ya cuma permasalahannya sekarang apakah bisa kita bedakan sustain dari bulu unggas dengan sustain dari rambut manusia nah pertanyaan lebih lanjut itu kan misalnya misalnya kalaupun ada terdeteksi kandungan sustain dalam tepung terigu bisa nggak kita mendeteksi sustain itu dari bulu dari rambut manusia atau dari bulu hewan oh oh jika saya salah ya Pak kalau menurut saya ya setiap zat itu kan pasti ada kodenya ya Pak misalkan zat itu yang berasal dari rambut manusia kodenya apa dan apa namanya reagen yang bisa memunculkan si apa itu positif tuh gimana sih bahasanya iya gitu Pak jadi kalau menurut saya bisa ditentukan gitu Pak tergantung reagen untuk memunculkan si asam L sustainnya itu pakai yang kayak gimana gitu Pak cuma saya kurang paham itu pakai kalau sustain yang ada di dalam produk tepung terigu itu kan kandungannya sangat rendah ya kalau dia terdapat sebagai sustain agak sulit membedakan sustain itu dari bulu unggas atau dari rambut manusia karena dari sisi struktur kimianya sama namun kalau kita cek dari bahan baku sustainnya ya misalnya ini bahan baku sebelum ditambahkan ke dalam tepung terigu ya kita bisa ambil sampel kemudian bisa kita uji DNA mungkin ya di situ ada kandungan DNA yang menunjukkan adanya DNA DNA sapi, babi, atau mungkin dari manusia atau dari hewan yang lain ya bisa mengalami pengujian genetiknya ya cuma itu juga terkadang sulit ya karena sustain itu bukan seperti produk daging yang memang di situ kandungan DNA-nya sangat kecil sekali dan sulit untuk di isolasi kalau produk daging kan mudah ambil aja satu sampel daging dan kita ekstrak DNA-nya kita bisa membedakan mana daging sapi, mana daging babi dengan cara PCR tapi kalau sustain kemungkinan ya hanya bisa dilakukan dengan HPLC untuk mendeteksi adanya sustain tapi membedakan sustain dari rambut manusia atau bukan itu juga masih perlu di telusuri lebih lanjut dari bahan bakunya nah cara termudah adalah kita lihat bahan itu apakah dia bersertifikat aral atau tidak itu saja yang mungkin bisa kita telusuri kalau bahan dari luar negeri biasanya kan kita bisa mintakan dokumen halalnya ke mereka kalau ternyata belum bersertifikat aral maka itu statusnya menjadi sumber karena kita tidak tahu sumber asalnya dari mana kecuali ada pengujian laboratorium yang bisa mengujikan adanya sumber bahan baku itu memang betul-betul diperoleh dari bahannya aral atau tidak walaupun dari bulu hewan kita nggak tahu di sebelinya seperti apa ya nah sehingga perlu ditelusuri itu bagaimana proses produksinya biasanya ya cara termudahnya kita minta dokumen halal dari si perusahaan tersebut dari produsen yang menghasilkan sustain oke oke saya kira itu ya untuk pertanyaan nomor 2 silahkan berikutnya masih ada 2 pertanyaan lagi eh yang pertanyaan itu tadi yang apa bahan pemutih udah ya tadi ini ada dijawabannya udah dijawab atau belum belum oh tapi ada tulisannya ada dijawab ya silahkan yang mana dulu yang udah dijawab kalau boleh pak yang Aninda Salma dulu sebelumnya izin off-camp ya pak jaringannya kurang stabil ya yaitu pada proses pemurnian pungg teribu adakah zat tambahan yang digunakan seperti pemutih apakah bisa dijadikan titik kritis sebenarnya pada proses pemurnian tepung itu agar menjadi putih ada 2 metode yaitu yang pertama itu yaitu proses pemeraman yaitu mengoksidasi bahan-bahan agar tepung yang dihasilkan itu lebih putih dan teksturnya itu lebih bagus yang kedua itu dengan penambahan benzoil peroksida nah tetapi penambahan benzoil peroksida ini oleh badan pengawas obat dan makanan RI tidak merekomendasikan karena dapat menyebabkan beberapa kerugian kalau tadi ada penambahan Fe oksida atau titanium oksida untuk apa itu untuk kewarna juga kan jadi di slide ke awal tadi dijelaskan adanya kenapa Fe kemudian apalagi tadi selain dia untuk politifikan dia bisa memberikan warna tertentu juga kan ya katanya bagaimana bagaimana sebagai oksidator kan jadi sehingga bukan apa tadi di slide pertama kalau tidak salah di slide awal-awal tadi disampaikan tersebut tersebut fungsinya itu Oh iya Pak, jadi yang pewarna sintetik ini ada besi tiga oksida, besi laktat, dan titanium oksida. Nah bahan-bahan ini tuh yang biasanya digunakan yang relatif aman gitu. Berdasarkan literatur, agar tepungnya itu warnanya tidak kekuningan gitu Pak. Tapi tadi saya nemu berdasarkan literatur itu ada juga produsen yang menggunakan bahan benzoil peroksida. Itu kan yang tidak diperbolehkan. Peroksida itu kan radikal bebas, jadi bisa merusak tubuh kita kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak ya. Tapi kalau kita mau oksida, dan besi oksida itu relatif lebih aman ya. Nah sekarang pertanyaannya, lihat jadi titik-titik kalau kita menggunakan besi tiga oksida atau titanium di oksida. Itu kan pewarna sintetis. Membantu menjawab, kalau untuk yang sintetis kalau berdasarkan sumbernya itu relatif lebih aman kehalalannya Pak. Terus untuk berdasarkan dari cara memproduksinya, biasanya itu disentrifugasi Pak tadi dijelaskan. Jadi kalau untuk yang sintetis, lebih aman Pak kehalalannya. Besi tiga oksida sama titanium oksida itu kan bahan tambang ya. Bahan tambang itu semua bahan yang diperboleh dari alam itu sifatnya adalah positif list ya. Tidak kritis ya. Bahan tambang itu kalau tidak ditambahkan bahan lain, termasuk kategori titik-kritis. Besi tiga oksida sama titanium oksida itu kan bahan kimia ya. Bahan kimia dan itu tidak mengandung bahan hewan atau bahan. Yang lain yang dianggap kritis ya. Sehingga dia lebih aman dan halal untuk digelaskan. Walaupun mungkin kadarnya juga harus diperhatikan ya. Tidak mulai juga terlalu tinggi. Oke, berikutnya. Tadi siapa yang menambahkan, dituliskan juga namanya kalau ada yang menambahkan. Yang belum terjawab, pertanyaan nomor berapa? Satu dan empat, Pak. Nomor? Satu dan empat. Ya, silakan. Yang mana yang menjawab? Saya ingin menjawab nomor empat, Pak. Ya, siapa namanya ini? Vesta ya. Ya, silakan. Ya, baik. Vitamin B2 itu menjadi salah satu titik kritis itu alasannya karena vitamin B2 itu bisa berasal dari daging. Nah, diantaranya itu daging sapi ataupun daging babi. Misalnya dari, kan bisa juga dari ikan, sayur-sayuran, tahu, susu, gitu. Alpukat, buah-buahan, telur, itu aman, gitu. Tapi kalau bisa jadi dia berasal dari yang daging ini, daging sapi maupun daging babi tadi, gitu. Karena daging babi juga mengandung vitamin B2, Pak. Malahin vitamin B2 apa, sih? Riboflavin. 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 Bisa diproduksi secara fermentasi, nggak? Bisa melalui produk mikrobial, nggak? Di slide yang saya sampaikan kemarin, gimana? Bisa, Pak. Bisa, ya? Ya, kalau bisa, berarti titik-titiknya bisa jadi selain sumber bahan hewani, vitamin B2 itu juga bisa merupakan produk mikrobial, dimana produk mikrobial ini menjadi titik-titik karena dia menggunakan media tertentu. Jika media yang digunakan tidak halal, maka vitamin B2-nya menjadi tidak halal. Terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal, ya. Jadi kalau untuk produk mikrobial harus dikritisi, itu ya. Semua produk mikrobial itu sudah pasti kritis. Karena ada kemungkinan kontaminasi dari media yang tidak halal. Oke, terakhir. Pertanyaan nomor satu. Saya ingin menjawab pertanyaan kami. Nah, kan tadi nanya dalam pembuatan terigu ini ada penambahan vitamin yang merupakan titik-titik contoh vitamin yang masih diragukan kehalalan dalam pembuatan tepung terigu ini. Nah, sebenarnya kalau tepung terigu ini sendiri itu halal, karena kan tadi sudah dijelaskan. Sudah mendapat logo halal dari LPOM MUI di depan kemasannya, yang merupakan satu lembaga yang biasa mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia. Nah, tapi contoh dari vitamin yang masih diragukan kehalalannya itu tergantung dengan cara pembuatannya. Apabila vitamin diproduksi secara sintesis kiniap, maka titik-titik kehalalannya dari segi bahan baku tidak terlalu kerusai. Namun, berbeda halnya dengan adanya bahan tambah yang ditambahkan pada produk akhir vitamin seperti pelarut yang digunakan, hammer atau non-hammer. Nah, antioksidan atau penstabil yang digunakan seperti gelatin, apakah mengandung babi atau hewan yang sembelian yang tidak sesuai dengan syariah. Penggunaan produk mikobial apakah bebas dari bahan haram pada seluruh tahapan fermentasi gelatin digunakan sebagai sangkang kapsul. Beberapa vitamin seperti vitamin E menggunakan karbonaktif yang digunakan dalam deorisasi sehingga harus dipastikan kehalalannya. Yang dalam produk tepung terigu ini, vitamin apa saja yang bisa ditambahkan? Tidak semua jenis vitamin, kan? Dan B2. B1 dan B2. Oke, dan itu yang masih dilakukan kehalalannya tadi yang mana ya? Yang dua-duanya, bisa saja dari sumber hewani itu ya? Atau dari produk mikobial? Ya, jadi vitamin yang dilakukan kehalalannya adalah biasanya vitamin yang berasal dari sumber bahan hewani atau dia diproduksi dari produk mikobial. Ya, karena di situ ada media yang digunakan untuk proses fermentasi tadi sampai menghasilkan produk vitamin. Ya, Pak, izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Untuk ini tadi, pertanyaan yang nomor satu. Ya, sudah dijawab bahwa dalam pembuatan tepung ini memang vitamin yang digunakan sudah halal ya. Dan sudah dijelaskan dengan beberapa alasan tadi. Nah, di sini saya juga akan menambahkan beberapa alasan ya mengenai, apa namanya, titik-titik dari bahan baku pembuatan dari vitamin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini adalah vitamin ini biasanya diproduksi dengan penambahan rasa-rasa yang menarik ya. Ya, seperti dengan penambahan rasa-rasa atau kemanis tertentu. Nah, di sini titik-titiknya terdapat pada rasa-rasa ya. Perasa atau kemanisnya, apabila dibuat dengan menggunakan pelarut tertentu, nah harus dipastikan tidak menggunakan komer atau alkohol. Dan apabila vitamin ditambahkan kemanis ya, biasanya yang harus dipastikan adalah apakah dia menggunakan karbon aktif dalam produksi gilanya. Nah, jika menggunakan karbon aktif, maka harus dipastikan dia tidak berasal dari tulang atau hewan sembelihan yang tidak sesuai syariat Islam. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya, tapi sepertinya kalau untuk produk tabung terigu kayaknya nggak pakai pemanis sekali ya. Kalau kita rasakan aja tabung terigu kan rasanya nggak manis ya. Mungkin itu vitamin yang biasa ditambahkan untuk produk-produk lain ya, seperti produk minuman yang kadang-kadang mengandung vitamin tertentu ya. Bisa aja dia, ada tambahan vitamin yang mengandung perisa tadi ya. Atau produk obat-obatan misalnya. Sehingga rasanya lebih manis dan lain sebagainya. Oke, jadi itu beberapa titik kritis yang berkaitan dengan produk tepung terigu ya, yang paling menjadi concern dari kehalalannya adalah tadi portifikannya ya. Atau zat yang sengaja ditambahkan dalam produk tepung terigu tadi. Contohnya adalah sumber vitamin yang bisa bersumber dari bahan hewannya atau bahan mikrobial. Kalau dari gandumnya sendiri, itu tidak kritis ya. Kemudian tadi ada penambahan pengawet ya. Pengawet itu bisa kritis, bisa tidak tergantung sumber bahan pengawetnya. Saya kira itu ya. Termasuk juga tadi sistein ya. Sistein untuk lembut ya. Itu juga termasuk kritik kritis yang perlu diperhatikan sumber asalnya dari mak. Oke, kelompok kedua sudah selesai ya. Semua pertanyaan sudah terjawab. Silakan nanti direkap. Pertanyaan dan jawabannya dilampirkan di dalam makalahnya. Sama seperti kelompok satu, Anda diminta untuk mengumpulkan makalah paling lambat minggu depan. Ya, pada saat presentasi seberikutnya. Untuk minggu depan, kita masuk ke presentasi produk mikrobial dan produk campuran ya. Saya minta yang ada video pembuatannya ya. Seperti yang tadi ditunjukkan. Ya, misalnya kalau produk mikrobial, contohnya minuman prebiotik, bagaimana cara buatnya. Nah, kalau produk campuran misalnya, apa ya, seasoning misalnya ya, atau bahan. Ya, seperti pembuatan produk mie itu kan campuran itu ya. Ada bahan nabati, tepung terigu, disitu ada bahan hewani, misalnya ada minyak, apa, kaldu ya, atau apa ya. Untuk bahan penyedapnya, misalnya dari esrak daging sapi, misalnya, atau dan lain sebagainya ya. Silahkan dicari aja produknya apa saja tersebut Anda. Yang penting, apa namanya, ada video pembuatan. Untuk yang hari ini, Anda tetap diminta untuk membuat resume ya. Tapi resume-nya itu berkaitan dengan hasil diskusi kita. Jadi resume-nya terbang kritik-kritis produk olahan ikan dan produk tepung terigu. Itu ya lebih spesifik di situ aja. Ya, yang berkaitan dengan apa yang dipresentasikan. Silahkan dibuat singkat saja, tidak perlu banyak-banyak ya. Satu lembar saja cukup. Itu sebagai bukti Anda mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Maaf, Bapak, izin bertanya. Ya. Untuk recording-nya akan dibagikan atau bagaimana, Pak? Terima kasih atas perhatiannya.